Apa kata Ustadz? Untuk beribadah kepada Allah SWT Kemudian untuk Salat dua rokaat Sebelum subuh Kemudian setelah salat subuh sampai Terbit matahari Setelah terbit fajar Sampai terbit matahari Ini usahakan untuk ibadah kepada Allah Jangan dibuat tidur Jangan dibuat lupa kepada Allah SWT Gunakan untuk ibadah Kepada Allah SWT Karena kalau kita gunakan tidur Dikatakan Yurisul Fagir Menyebabkan kefakiran Jangan tertipu Dengan adanya orang-orang Yang tidur setelah subuh Dia masih memiliki kekayaan Dia menjadi orang yang kaya Kaya itu bukan harus banyak harta Kaya itu Kalau rizkinya berkah Kalau itu berupa rizki Kaya itu juga ada kaya hati Ada miskin hati Duit ya oke Hartanya Harta berdanya banyak Tapi hatinya miskin Akhirnya apa? Hartanya tidak digunakan untuk Di jalan Allah SWT Hartanya habis digunakan untuk Faya-faya Di jalan selain Allah SWT Akhirnya Hisapnya lebih panjang nanti di hari kiamat Karena itu jangan dianggap Oh itu kaya raya Subuh setelah subuh Setidur Malah tidak selat subuh Ini jangan tertipu Itu bukan keberkahan itu Itu malah menjadi adab Bagi dia nanti Ketika ada hisap Allah SWT Semakin panjang Karena harta itu Halalnya itu dihisap Ketika kita dapatkan secara halal Haramnya diadab oleh Allah SWT Jadi setelah salat subuh Usahakan jangan tidur Sampai terbit matahari Gunakan untuk baca Al-Quran Gunakan untuk berdikir Gunakan untuk Iya Pokok Ibadah kepada Allah SWT Kemudian setelah itu Terserah Waktu yang keempat Yaitu Sebelum Maghrib Yaitu Ba'dal Asr ilal huruf Setelah Asr Sampai tenggelam matahari Itu manfaatkan waktu seperti itu Karena disitu Allah membagikan Rizki secara batin Ilmu ladunni Iman Allah memberikan Apa? Inayah perhatiannya Allah memberikan rahmatnya Itu di waktu setelah Asr Sampai maghrib Karena itu Orang-orang soleh itu Di waktu ini digunakan untuk apa? Acara rouha Ada acara rouha Rouha itu apa? Acara yang dibuat Di waktu Asr Sebelum maghrib Baca kitab-kitab Rogoik Kitab-kitabnya salaf Kitab bukan Kitab fikir Bukan nahu Tapi kitab-kitab Yang disitu Untuk Melunakkan hatinya Untuk mengetahui Kekurangannya Untuk Kitab-kitab cerita Tentang datuk-tatuknya Orang-orang soleh Itu biasanya Di waktu Asr Mereka manfaatkan Setelah Asr Sampai maghrib Kemudian setelah maghrib Sampai isyak Antara maghrib Dan isyak Malah ada Yang mereka Yang belajar Di madrasa Ya belajar di madrasa Yang belajar ilmu Ya belajar ilmu Yang pengajian Ya pengajian Kalau tidak Digunakan untuk apa Baca Al-Quran Malah ada Ada wirid-wirit Khusus dalam bacaannya Baca surat yasin Waki'ah Tabarok Kemudian rotip Setelah itu Adhan isyak Erotip hadat Rotip atas Setelah itu apa Adhan isyak Adhan isyak Selamat berjamah Empat waktu ini Jangan sampai disiasiakan Karena waktu empat ini Akan memberikan keberkahan Baik urusan dunia Ataupun akhirat Jangan sampai Kalau kamu tidak bisa Melaksanakan seluruh Waktu kamu untuk ibadah Paling tidak Empat hal ini Jangan sampai digunakan Untuk lupa kepada Allah SWT